Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, sekarang saya berada di sungai Abur ya, sedang nge-vlog di sungai Abur, sungai yang indah dan baik untuk support wisata maupun mancing, mau lihat ya lokasi sungai Abur, oke ikuti Ini sungai Abur ya teman-teman ya, lebih dekat lagi kita lihat, sungai Abur merupakan bagian dari Laut Merah ya, ini sudah tanya yang pernah saya buat vlog juga ini yang bikin lebih dekat lagi Ini bawahnya agak bening, airnya bening, lumayan, kelihatan batunya Lebih jauh lagi, ini buat mancing juga bagus ini, cuman orang biasanya mancing agak lebih ke sana lagi ya Di sana ada nampak ada Savina, Savina bahasa Arab ya, bahasa Indonesia nya kapal, kapal Savina Nah itu tuh, kelihatan agak jauh, lebih dekat lagi disini Ini nampak dari pinggir-pinggir juga ada Ini di sana, kalau sana terus itu Buat swimming pool enak sekali nih, bagus nih, airnya bening Ini juga ada sejarahnya ini, laut ini bagian dari Laut Merah Benomena Benomena Zaman dahulu, sejarah Nabi Nisa Ini nampak kapal ini, sedang lewat Kapal boat dari jauh, lewat mencari sungai Mungkin mau mengambil passenger atau penumpang yang ingin wisata Wisata bahari, wisata laut atasnya, yang refreshing disini Lautnya lumayan bagus ini ya, teman-teman ya Ini bening sekali airnya Tapi belum nampak ikannya, gak tau nih, padahal lagi sembunyi nih ikannya nih Kunas, nah teman-teman di baba gipur Kepala Masyarok Kepala Manila ini cuacanya terlihat angin supaya agak kencang jadi ombaknya agak tenang-tenang bergerak airnya bersih sedikit sampah bukannya enggak ada tetapi sedikit ada sampah gitu jadi kesadarannya sudah tinggi tidak membuang sampah di perairan karena sampah yang dibuang di laut atau perairan akan merusak pemandangan jadi tadinya bagus indah karena ada sampah banyak akhirnya ada ganggu di sana ada naik naik kesan-kesanah karena buat hidup di sana ada cahaya matahari ya agak agak silau lumayan indah sekali buat pemandangan di wisata laut merah bagian dari laut merah atau tepatnya di abur sungai yang begitu indah di cedah ini kelihatan nggak terlalu dalam ya ya lumayan ini olah-olah tapi kalau di tengah-tengah sana agak dalam ini cuman di pinggirnya ini batunya kelihatan batunya kelihatan kelihatan dan di tengah-tengah itu udah mulai nggak kelihatan mungkin agak dalam itu kalau pakai alat pelampung ya berani sampai ke sana itu kecuali kalau pandai berenang ya sampai melewati sana enggak masalah ini karena situasinya sore ya nasar ini ada nasar jadi nggak begitu rame atau suasananya waktu jam-jam istirahat di atas sikit pun selalu lagi mungkin istirahat itu di tengah-tengah lautan nampak indah pinggir-pinggirnya itu rumah atau villa itu tempat rekreasi pinggir-pinggirnya itu yang mau tinggal disitu mungkin dalam beberapa hari mungkin habis itu di villa ini kayaknya ada tempat khusus jadi ini ada tempatnya ini tempat-tempat parkir dikasih tempat terus tempat kewisatannya disini karena sudah dikasih batas-batasnya ya kotak-kotak kotak-kotak selamat menikmati selamat menikmati tuh teman-teman rumahnya bagus itu walaupun di pinggir sungai atau laut bisa bangun di pinggir situ boleh sekali antara burung-burung terbangan sana kemari mungkin cari mangsanya cari ikan di lautan yang menikmati menikmati nah terbangan selamat menikmati 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 selamat menikmati